Chen Lan tidak mengatakan apapun tentang hasil kontes. Meskipun demikian, dia memenangkan Jiang Tianyi di kompetisi pertama. Setelah Jitian Xing bergerak, dia memenangkan kedua pertempuran tersebut. Mereka semua menyaksikan kompetisi tersebut dan mengagumi pencapaian serta kekuatan Jitian Xing. Chen Lan kalah dari Jitian Xing, yakin, dan tidak merasa malu. Dia benar-benar bisa merasakan ada kesenjangan besar antara dia dan Jitian Xing. Namun bukan berarti dia merasa nyaman dengan hasilnya. Dia dan Yan Bo telah melihat struktur palu pemurnian ganda dengan matanya sendiri. Namun kini ia sangat menyesal, benci karena terpesona oleh godaan yang besar. Baru sekarang dia memahami bahwa Jitian Xing telah mengambil struktur palu yang 10 kali lebih berharga daripada Calcedon asli sebagai taruhan, dan dia sangat yakin akan menang. Sejak awal, dia jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh Jitian Xing. Tapi umpannya terlalu seru, dia dan Yan Bo harus menggigitnya. Berpikir bahwa dia menganggapnya sebagai Calcedon asli dari kehidupan kedua, dia akan memberikannya kepada Jitian Xing. Darah dan napasnya terbakar. Segera keheningan kembali ke aolah. Jitian Xing juga menyingkirkan kuali Dewa Sembilan Langit dan Armor Dewa Bulan Es, sambil menatap Chen Lan dengan tenang. Tanpa menunggu Jitian Xing membuka mulutnya, Jiang Tianyi dan Jiang Tian Sheng berkata dengan tidak sabar, Chen Lan, kami keluarga Jiang memenangkan kompetisi kali ini. Anda harus mundur dari persaingan antara dua talenta pemurnian senjata. Selain itu, bersedia bertaruh untuk mengaku kalah, Chen Lan, kamu harus menguangkan taruhannya. Suara Jiang Tianyi dan Jiang Tian Sheng penuh kegembiraan dan kebanggaan, dan mata Chen Lan juga penuh simpati. Chen Lan malu dan marah, tetapi juga hanya bisa menahannya. Dengan banyaknya orang yang menatapnya, mustahil baginya untuk selingkuh. Setelah menarik napas dalam-dalam dan menenangkan suasana hatinya, Chen Lan berkata tanpa ekspresi, Rajaku dikalahkan. Menurut perjanjian, aku akan meninggalkan kota Changel hari ini. Selain itu, Raja tidak akan mengundang dua talenta pemurnian artefak untuk bergabung dengan kami. Namun, jika dua jenius menolak untuk bergabung dengan sekte yang sama, Anda hanya dapat menagih paling banyak satu. Apakah Anda pikir Anda menang? Haha naif. Mendengar kata-kata Chen Lan, senyum di wajah Jiang Tianyi dan Jiang Tian Sheng mengeras. Iya. Meskipun Chen Lan ingin mundur dari kompetisi, keluarga Jiang masih hanya dapat merekrut satu bakat pemurnian senjata. Jenius pemurnian artefak lainnya kemungkinan akan mengambil inisiatif untuk bergabung dengan sekolah kuno pemurnian ganda. Chen Lan hanya berjanji untuk tidak mengambil berinisiatif untuk merekrut, tetapi dia tidak berjanji untuk menolak bakat apapun dalam memurnikan senjata. Pada akhirnya, sekolah kuno berbagai pemurnian masih memanfaatkannya. Dengan mengingat hal ini, kegembiraan Jiang Tianyi dan Jiang Tian Sheng tiba-tiba menghilang. Melihat mereka makan dalam keadaan layu, penuh dengan penampilan tertekan, Chen Lan menunjukkan cibiran bangga. Dia juga melihat ke arah Ji Tian Xing dan membungkukkan tangannya dan berkata, Putra Tian Xing, saya mengagumi pencapaian dan kemampuan alat pemurnian Anda. Jika Anda kalah, Anda yakin. Namun, Kalsedon asli sangat berharga sehingga saya tidak membawanya. Bersamaku, aku selalu menyimpannya di rumah leluhurku. Kalau tidak, aku akan kembali ke gerbang leluhur dan mengambilkannya untukmu sekarang. Chen Lan sedikit menundukkan kepalanya dan berkata sambil mengamati reaksi Ji Tian Xing. Ji Tian Xing Dang mengerutkan kening dan mencibir padanya. Jiang Tian Sheng menunjukkan wajah marahnya dan minum dengan dingin. Chen Lan, apakah kamu ingin melunasinya? Tempat ini sangat jauh dari sekolah pemurnian kuno. Apakah Anda menunda-nunda, Chen? Lan dengan cepat melambaikan tangannya dan terkekeh, kamu salah paham. Saya duduk dalam posisi yang baik. Bagaimana saya bisa gagal? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu harus kembali ke gerbang leluhur bersamaku. Jiang Tian Yi juga sangat tidak puas, dan berkata dengan nada dingin, Chen Lan, jangan mainkan trik ini, apakah menurutmu kami tidak dapat memahami pikiranmu? Haha. Cara Wang Lan bukanlah dengan tertawa pada kamu. Yan Bo juga bergegas membantu. Dia berkata dengan cara yang benar, Tuan Lan berkata bahwa kami tidak akan pernah membayarnya. Kalsedon asli pasti akan diberikan kepada Master Tian Xing. Tapi Tuan Muda Lan tidak membawanya. Dia harus kembali ke gerbang leluhur untuk mendapatkannya. Bagaimana kamu bisa begitu agresif? Kamu. Kamu tidak tahu malu. Jiang Tian Yi dan Jiang Tian Sheng sama-sama terbantahkan dan tidak bisa berkata-kata. Penuh amarah hanya bisa ditekan di lubuk hatiku. Meski sama-sama curiga Kalsedon asli ada di tubuh Chen Lan, Chen Lan hanya ingin kabur. Tapi tidak ada bukti, mereka juga tidak bisa membantu Chen Lan. Pada saat ini, Ji Tian Xing yang diam akhirnya membuka mulutnya. Dia memandang Chen Lan dengan tenang dan berkata dengan tenang, seberapa berharganya Kalsedon asli. Itu harus dianggap sebagai nyawa olehmu. Bagaimana mungkin kamu tidak membawanya? Kamu mungkin berpikir bahwa Raja ini tidak akan bertengkar denganmu, biarkan saja. Sendirian mencari dan merebut, sehingga dia bisa berbohong sembarangan. Chen Lan dikatakan melanggar ide sebenarnya, tiba-tiba tubuhnya kaku, ekspresinya agak jelek. Tapi dia segera berpura-pura sedih dan marah, dan berkata dengan suara yang benar dan benar, putra surga. Bahkan jika saya menghormati Anda sebagai seorang penatua, Anda tidak dapat menjebak saya dengan sia-sia. Apa yang saya katakan itu benar? Saya. Tidak saya tidak percaya Anda dan saya akan kembali ke sekolah kuno Bailian. Tanpa menunggu sampai dia selesai, Ji Tian Xing mengangkat tangannya dan menyela. Nada suaranya ringan, jangan terlalu merepotkan. Selama kamu mendirikan altar ke surga, bersumpah demi Tuhan bahwa kamu tidak memiliki Kalsedon asli. Jika kamu tidak menaati sumpah, kamu rela dihancurkan oleh Guntur. Dan Sinto akan lenyap, dan Anda tidak akan pernah bisa hidup melampaui kehidupan. Anda hanya perlu melakukan ini, dan saya akan mempercayai Anda, oke? Kamu, wajah Chen Lan Ki berwarna hijau besi, dan seluruh tubuhnya penuh dengan ki dan darah. Dia hampir mengeluarkan panah darah. Dia tidak akan berani bersumpah ke surga dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun, sumpah bisa tidak dikeluarkan secara sembarangan, Tuhan akan memenuhinya. Melihat Chen Lan terdiam, Jiang Tianyi dan Jiang Tian Sheng sama-sama bercanda dan tertawa dan mulai memarahi. Hahaha Chen Lan, apakah kamu bersalah? Bukankah kamu bersumpah demi Tuhan? Kamu bilang kamu tidak ingin default. Berkat cara kamu bertindak sekarang, kamu tidak berharap untuk muncul begitu cepat. Lin Zhen dan Zhan Longxiang menonton, tidak memenuhi syarat untuk mengganggu. Namun ekspresi mereka juga mengalami perubahan halus, dan persepsi terhadap Chen Lan semakin menurun. Faktanya, setiap orang punya jawabannya. Chen Lan merasa malu dan marah. Dia benar-benar ingin melihat hatinya secara horizontal, jadi dia bersumpah di atas altar. Tapi Yan Bo menariknya sejenak, lalu berkata, Tuhan Lan, jangan impulsif. Sumpah semacam ini tidak bisa diucapkan sembarangan. Mudah untuk dipenuhi, dan biayanya terlalu tinggi. Itu, dia memelototi Ji Tian Xing, dan berkata dengan dingin, Putra Tian Xing, kamu begitu agresif sehingga kamu tidak memperhatikan klan kuno yang menjalani berbagai ujian, kan? Terlebih lagi, kamu adalah seorang senior, bagaimana kamu bisa mempermalukan agenerasi muda seperti ini? Anda juga memaksa Tuhan Muda Lan untuk membuat sumpah yang begitu kejam. Ji Tian Xing berkata sambil tersenyum, Anda benar. Raja saya tidak memperhatikan klan kuno. Jangan bicara omong kosong. Jika Anda tidak menyerahkan Kalsedon asli hari ini, Anda tidak dapat meninggalkan Istana Laurel Mas. 3482 Sepertinya kamu bertekad untuk menyinggung aliran pemurnian kuno dan menolak melepaskan kami. Chen Lan juga marah, menatap tajam ke arah Ji Tian Xing, dan bertanya dengan suara yang dalam. Baik Jiang Tianyi maupun Jiang Tianyi mencibir dengan nada menghina. Haha Chen Lan, kamu benar-benar bisa membingungkan hitam dan putih. Jelas sekali kamu tidak mau menguangkan taruhannya, dan kamu masih begitu fasih. Sangat tidak tahu malu. Untungnya, banyak dari kita yang ada di sini untuk menonton. Jika Anda bertekad untuk membayar utang Anda, kami akan membiarkan semua klan melihat betapa kejamnya Anda. Meskipun Lin Zhen dan Zhan Longxi yang tidak berbicara, mereka juga tahu bahwa masalahnya serius, dan mereka takut tidak akan mampu melakukannya. Lakukan dengan baik hari ini. Keduanya mundur ke tepi Aula agar tidak terpengaruh. Jitian Xing menatap Chen Lan dengan mata tajam, dan berkata dengan nada bermartabat, Raja ini berkata lagi untuk terakhir kalinya, serahkan Chalcedon asli, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi risiko Anda sendiri. Bagus sekali, risikonya ditanggung sendiri. Yan Bo benar-benar marah, dan seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya menyilaukan dan kekuatan yang melonjak. Kamu hanya menipu orang, aku tidak akan menyerah. Jika kamu ingin menindas Tuan Muda L.A.N., kamu harus lulus dulu. Sambil berkata, Yan Bo melangkah ke depan Chen Lan dan berkata dengan bermartabat, Tuan L.A.N., aku akan melindungimu dulu. Chen Lan juga punya rencana ini, tapi bagaimana dia bisa bersikap begitu pengecut ketika semua orang hadir. Yan Bo, kita adalah murid dari sekolah temper kuno. Tentu saja, kita harus pergi dengan bermartabat. Saya ingin melihat kemampuan seperti apa yang dimiliki orang ini hingga begitu merajalela. Suasana perang yang mendidih, Jiang Tianyi dan Jiang Tian Sheng juga sangat marah dan tertawa, dan meledakkan semangat perang. Apa, apakah kamu tidak hanya menolak untuk membayar, tetapi juga ingin melawan? Jika kamu tidak membayar, kamu ingin melakukannya. Siapa yang takut pada siapa, ayolah sambil. Berkata, kedua bersaudara itu melangkah maju dan berdiri di kedua sisi Jitian Xing. Suasana di Aula tiba-tiba menjadi tegang. Di permukaan, Chen Lan dan Yan Bo hanya memiliki dua orang, tetapi Jitian Xing memiliki tiga orang. Selain itu, Jitian Xing juga merupakan Tuan yang misterius. Chen Lan dan momentum Yan Bo tiba-tiba ditekan, matanya penuh ketakutan. Yan Bo mengerutkan kening dan berbisik kepada Chen Lan, Tuan Lan, saya akan menahan mereka bertiga nanti. Anda dapat mengambil kesempatan untuk meninggalkan dari belakang. Selama kamu menyingkirkan mereka, mereka akan berhati-hati dalam memurnikan klan kuno dan tidak akan melakukan apapun padaku. Kali ini, suara mereka tidak akan terdengar oleh orang lain. Jangan menunggu Yan Bo melakukannya selesai, Chen Lan menjawab tanpa ragu-ragu, oke, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Petik 2. Ekspresi Yan Bo sedikit aneh. Dia dengan cepat menelan kembali semua kata yang belum dia selesaikan. Saat berikutnya, dia menangis dengan nada serius dan menggugah, dan menyerang Jitian Xing dengan tinjunya. Aku tidak akan mentolerir kamu menindas orang lain. Yan Bo mendesak 10 kekuatan sukses, dan dalam sepersekian detik dia membuat 49 tinju api, yang ditujukan ke Jitian Xing, Jiang Tianyi dan Jiang Tian Sheng. Setiap kepalaan api sebesar tong air, dan berisilusinan hukum Sinto, yang sangat menakutkan. Jiang Tianyi dan Jiang Tian Sheng terlihat serius dan berusaha sekuat tenaga untuk mendesak kekuatan ilahi untuk melawan dan membubarkan serangan Yan Bo. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, mereka melihat sekuntum bunga di depan mereka, dan cahaya pedang bermekaran di seluruh langit. Sua-sua. Jitian Xing lah yang melakukannya. Entah kapan, dia memegang pedang pemakaman di tangan kanannya, dan sesaat dia mengayunkan 49 pedang putih untuk menghadapi serangan Yan Bo. Hanya suara tumpul, bang-bang-bang yang terdengar, dan 49 kepalaan api terbelah oleh cahaya pedang, dan langit serta bumi terciprat. Namun, cahaya pedang berkobar merobek ruang itu, membuat beberapa ruang gelap muncul di aula, seperti sebuah celah. Api yang menutupi langit dan bumi ditelan oleh kegelapan dan kehampaan, dan tidak mempengaruhi siapapun. Jiang Tianyi dan Jiang Tian Sheng sangat terkejut. Lin Zhen dan Zhan Long Xiang diam-diam merayakannya dan semakin kagum pada Jitian Xing. Yan Bo tercengang. Meskipun dia sudah lama berharap bahwa kekuatan Jitian Xing pasti lebih kuat darinya, kebanyakan dari mereka adalah dewa yang lebih tinggi. Namun dia tidak menyangka Jitian Xing menggunakan cara yang sederhana dan kasar untuk langsung menghentikan serangannya. Aula masih utuh, dia ingin membuat kekacauan, biarkan Chen Lan mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari rencananya, juga gagal. Namun dia menolak untuk menyerah. Dia meraung lagi dan melambaikan tangannya untuk menunjukkan kemampuan sihirnya. Kali ini dia belajar menjadi pintar, menyerang Jitian Xing adalah hal kedua. Tujuan utamanya adalah untuk membubarkan serangan, menghancurkan seluruh Aula dan menciptakan kekacauan. Namun, Yan Bo Gang ingin menggunakan keterampilan sihirnya, tetapi dia hanya merasakan ada sekuntum bunga di depannya, dan sesosok tubuh muncul dari udara tipis. Di pupil matanya, sebuah kepalan tangan mengembang dengan cepat. Yan Bo menyadari bahwa itu tidak baik, dan tanpa sadar dia harus mundur untuk menghindarinya. Tapi sudah terlambat. Bang! Dengan suara keras, tangan kiri emas Jitian Xing mengenai dahi Yan Bo. Yan Berten terlempar terbalik dan terbentur dinding seratus kaki jauhnya. Sebagian besar tembok hancur, dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya terciprat. Tapi Yan Bo jatuh ke tanah, tapi kesadarannya kabur dan dia koma. Jelas sekali Jitian Xing baru saja meninju keningnya dan memukul sihai miliknya, yang langsung membuatnya pingsan. Sua! Memanfaatkan kilatan cahaya ilahi, ketika kerikil terciprat, Chen Lan dengan tegas mundur, melalui tembok istana yang runtuh, akan melarikan diri dari istana Jinghui. Namun, begitu dia terbang keluar dari aula, dia muncul di langit di atas istana. Bayangan putih melintas di depannya, dan Jitian Xing menghentikan jalannya. Wah! Chen Lan tidak ragu-ragu, langsung menggunakan teknik berkedip, untuk bergerak ribuan mil jauhnya, jauh dari kota Changel. Namun sayang sekali Jitian Xing memadamkan cahaya pedang putih dengan satu pedang dan memblokir seluruh ruang istana Jinghui pada saat dia menunjukkan kekuatan sihirnya dalam berkedip. Ruang di sekitar Chen Lan membeku, dia seperti nyamuk di es, tidak bisa bergerak sama sekali. Sua! Dengan kilatan cahaya dingin, pedang penguburan yang gelap dan dingin ada di lehernya. Tubuh Chen Lan kaku, ekspresinya jelek, dan dia tidak berani bergerak gegabuh lagi. Pertempuran baru saja dimulai, dan tiba-tiba berakhir. Jiang Tianyi dan Jiang Tian Sheng, yang saling mengikuti satu sama lain, dipersenjatai dengan senjata ajaib dan berada dalam posisi membunuh. Namun, melihat Yan Bo tersingkir, Chen Lan pun ditangkap. Keduanya menunjukkan keheranan dan segera meletakkan senjatanya. Segera, Lin Zhen dan Zhan Long Xiang juga muncul di halaman. Di hadapan publik, Chen Lan mempermalukan rumah tangganya, kemarahannya, dan penghinaannya yang ekstrim. Hatinya mendatar, dan dia berteriak pada Ji Tian Xing, tidak ingin kalsedon, ingin hidup. Mata Ji Tian Xing menyipit dan seluruh tubuhnya merinding. Dia bertanya dengan suara rendah, apakah kamu yakin? Melihat dia benar-benar marah, seluruh tubuhnya seperti pembunuh, dan matanya tajam dan tegas. Chen Lan yakin dia benar-benar akan bunuh diri. Jadi Chen Lan mengubah kata-katanya dengan cepat, tidak pasti. Guru, saya bercanda dengan Anda. 3483 Jika Anda berganti ke orang lain, Chen Lan berani bertaruh di sisi lain. Dia takut dengan prestise sekte kuno dan tidak berani membunuhnya. Bisakah Ji Tian Xing berbeda? Asal usul orang ini misterius, kemampuannya sangat menentukan, dan kekuatannya tidak terduga. Yang paling penting adalah, orang ini terlihat sangat acuh-ta'acuh, rendah hati, bahkan melanggar hukum, membunuh orang. Chen Lan tidak berani mengambil nyawanya sendiri untuk menghalangi, dengan tegas memilih untuk menerima konseling. Melihat alis Ji Tian Xing terentang dan semangat dingin dan membunuh di seluruh tubuhnya menghilang, dia merasa lega. Unggungnya basah oleh keringat dingin, tangan dan kakinya mati rasa karena kedinginan. Chen Lan menyeringai dan membuka cincin luar angkasa dengan tangan gemetar, dan mengeluarkan bola cahaya darinya. Sua. Ini adalah bola cahaya biru es, indah dan kuat. Di dalam bola cahaya tersebut terdapat tetesan air berwarna putih pekat, seterang berlian, namun sebening embun diok. Bahkan melalui bola cahaya biru es, orang juga bisa merasakan kekuatan begelombang dari tetesan air putih. Ji Tian Xing mengamati dengan cermat sejenak dan memastikan bahwa itu adalah kalsedon asli seratus ribu tahun, lalu dia mengambil kembali pedang penguburan tersebut. Kamu bisa pergi. Dia memasukkan kalsedon asli ke dalam ring luar angkasa dan menyipitkan mata ke arah Chen Lan. Mata Chen Lan menatap tajam ke arahnya, tidak berani mengatakan satu pun omong kosong lagi, dan segera berbalik untuk terbang menjauh. Tapi dia baru saja terbang seribu kaki jauhnya, Ji Tian Xing menelpon lagi. Bawa Yan Sangao pergi. Chen Lan Zheng sejenak, baru teringat, Yan Bo sedang pusing oleh Ji Tian Xing, masih terbaring di reruntuhan. Karena malu, dia terbang kembali ke olayang runtuh, menjemput pamannya Yan Yang Koma dan segera meninggalkan Istana Jingui. Sesaat kemudian, Istana Jingui kembali sunyi. Hanya Ji Tian Xing dan Jiang Tianyi yang tersisa di lapangan, Lin Zhen dan Zan Longxiang. Hal berikutnya, Ji Tian Xing tidak peduli. Jiang Tian memandangi dua talenta pemurnian artefak sambil tersenyum, dan berkata dengan tulus, Lin Zhen dan Zan Longxiang, informasi kalian berdua telah diketahui oleh Raja. Kalian berdua sangat berbakat, dan kalian sangat beruntung bisa bertemu dengan kalian. Saudara ke sembilan, Bergabunglah dengan keluarga Jiang kami, Anda dapat mempelajari keterampilan pemurnian senjata yang lebih mendalam dan indah, dan memiliki kesempatan untuk menerobos alam ilahi. Meskipun saya tahu bahwa ada beberapa permusuhan di antara kalian berdua, saya tidak bersedia hidup berdampingan untuk itu tapi. Rajaku sudah memikirkan tindakan balasannya dan mengatur segalanya. Jika kalian berdua menjadi anggota keluarga Jiang, saya akan membiarkan kalian berlatih secara terpisah, dan kami tidak akan bertemu satu sama lain atau mengganggu kalian. Meskipun, Jiang Tianyi tahu itu sia-sia. Dia ditakdirkan untuk merekrut hanya satu orang jenius dan kalah yang lain. Tapi dia masih ingin mencobanya dan melakukan upaya terakhir. Setelah dibujuk, dia memandang Lin Zhen dan Zanlong Siang dengan penuh harap dan bertanya, apakah Anda ingin bergabung dengan klan Jiang? Lin Zhen dan Zanlong Siang memandang pada Jitiansing pada saat yang sama dan mengangguk, saya akan melakukannya. Jiang Tianyi dan Jiang Tiansheng sama-sama penuh kegembiraan, tetapi juga beberapa kecelakaan. Melihat bahwa mereka selangkah lebih dekat menuju kesuksesan, mereka berdua gugup. Jiang Tiansheng dengan hati-hati bertanya, bahkan jika pihak lain akan bergabung dengan klan Jiang, apakah kamu keberatan? Lin Zhen dan Zanlong Siang saling memandang dengan jijik dan meremehkan. Mereka memandang Jitiansing lagi dan mengangguk pada saat yang sama, jangan keberatan. Apa? Apakah itu benar? Jiang Tianyi dan Jiang Tiansheng tertegun sejenak. Mereka berdua mengira mereka telah mendengar sesuatu yang salah dan menunjukkan ekspresi yang luar biasa di wajah mereka. Mereka tidak menyangka kedua pengrajin itu berubah pikiran dan bersedia bergabung dengan klan Jiang pada saat yang sama. Ini benar-benar sebuah kejutan. Melihat kedua bersaudara itu bersemangat dan masih sedikit luar biasa, Lin Zhen dan Zanlong Siang mengangguk lagi untuk memastikan. Jiang Tianyi dan Jiang Tiansheng yakin mereka telah mendengar dan membaca dengan benar. Mau tidak mau mereka merasa gembira di dalam hati mereka dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memanggil halo. Kami orang-orang Jiang membutuhkan bakat seperti Anda. Petik 2 Ya, untuk menjadi marah, kita tidak boleh merencanakan masa depan yang cerah untuk diri kita sendiri. Anda memilih untuk bergabung dengan klan Jiang, yang merupakan keputusan paling tepat dalam hidup Anda. Selama bertahun-tahun yang akan datang, Anda akan berterima kasih pada diri sendiri atas pilihan bijak Anda. Kedua bersaudara itu gelisah dan bersemangat. Pada saat ini, Zhang Longxiang bertanya, saya tidak tahu apa posisi sesepuh Tianxing ini dalam keluarga Jiang. Saya tidak berani meminta untuk menjadi murid guru Tianxing. Bisakah saya mendapatkan berkah ini? Siang membuka mulutnya terlebih dahulu, Lin Zhen juga tergesa-gesa dan berkata, ini adalah kalimat yang sedang dipersiapkan oleh murid saya untuk diucapkan, tetapi dia didahului oleh Zhang Longxiang. Murid Lin Zhen memohon kepada Tianxing untuk menerimanya. Meskipun, parah, siswa mereka biasa-biasa saja, mereka juga bodoh dan tidak berani mengharapkan cinta dari para pendahulu mereka. Tetapi selama Anda setuju, bahkan jika murid itu bersama Anda, dia akan bersedia menjadi pelayan dan pelayan. Zhang Longxiang memandang ke samping dan berkata, Lin Zhen, bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Jelas sekali, aku yang mengajukannya terlebih dahulu. Lin Zhen mencibir, mengangkat dagunya dan berkata, bahkan jika kamu mengatakannya terlebih dahulu, bagaimana? Kuncinya tergantung pada siapa yang dipilih Tianxing. Bahkan jika kamu memilihku, aku tidak akan memilihmu. Kamu orang yang berminyak, munafik dan licik. Haha, Lin Zhen masih dengan jijik mencibir, itu kamu terlalu membosankan, bodoh, yang lebih tua bisa melihatmu dengan aneh. Dengan cara ini, di depan publik, kedua pengrajin itu mulai saling membenci. Ji Tianxing terlihat acuh-ta'acuh, tidak dalam hatinya. Jiang Tianyi dan Jiang Tianxing bodoh. Kedua bersaudara itu saling memandang dengan ekspresi malu. Mereka bersedia bergabung dengan keluarga Jiang pada saat yang sama. Bukan karena mereka punya ide, tapi mereka akan pergi ke Tianxing. Iya. Jika mereka tertarik dengan lingkungan dan sumber daya masyarakat Jiang, mereka setuju pada awalnya. Sekarang, mereka berdua bertarung demi Childe Tianxing. Aku tidak bisa menahannya. Childe Tianxing terlalu misterius dan jahat. Mereka lebih memilih menjadi pelayannya daripada bergabung dengan keluarga Jiang kami. Kali ini, saya benar-benar ingin berterima kasih kepada Tuan Tianxing. Dia banyak membantu kami. Jika bukan karena dia, masalah ini tidak akan selesai, dan Chen Lan pasti akan mengambil seorang jenius. Kalau begitu kamu tidak percaya padaku sebelumnya, dan kamu masih berani mempertanyakan kemampuan Childe Tianxing. Hahaha kakak ketujuh, jangan salahkan aku. Aku benar tentang masalah ini dan bukan pada orangnya. Aku juga khawatir tentang hilangnya dua talenta pemurnian senjata. Tapi sekali lagi, aku memiliki sikap yang buruk dan menyinggung perasaan Tuan. Tianxing, saya harus meminta maaf dengan sungguh-sungguh kepadanya nanti. Saya harap dia tidak peduli. Ini adalah dermawan yang besar bagi keluarga Jiang kita. Jika kita memberitahu kepala keluarga bahwa saya telah menyinggung perasaannya, dia pasti akan menelanjangi saya kulit. Kedua bersaudara itu berbisik secara rahasia. Saat ini, Lin Zhen dan Zhan Long Siang juga berhenti berdebat. Hanya karena Ji Tianxing membuka mulutnya dan mengucapkan sepatah katapun. Saya belum menerima peserta magang selama bertahun-tahun, dan saya belum mengajar orang lain untuk menyempurnakan senjata. Jika Anda bergabung dengan keluarga Jiang, secara alami Anda akan diatur untuk berlatih dan belajar. 3.484 Ji Tianxing menolak. Secara alami, tidak ada perselisihan antara dua talenta pemurnian senjata. Bagaimanapun, status penatua keluarga Jiang, ini terlalu tinggi, dan kekuatan serta kemampuannya terlalu misterius. Meskipun mereka pandai memurnikan senjata, mereka hanyalah dua dewa superior, dan mereka jelas tidak memenuhi syarat untuk membicarakan kondisi apapun dengan raja para dewa yang kuat. Melihat Lin Zhen dan Zhan Long Siang terdiam, ekspresi dan mata mereka dipenuhi dengan kehilangan dan penyesalan, Jiang Tianxing mengajukan pertanyaan yang terlalu dini. Baiklah, apakah kamu masih ingin bergabung dengan klan Jiang? Begitu dia mengatakannya, dia menyesalinya. Bahkan Jiang Tianyi memelototinya dan memarahinya. Apakah kamu babi? Jiang Tianxing ingin membuka mulutnya. Untungnya, Lin Zhen dan Zhan Long Siang ragu-ragu sejenak, dan keduanya menunjukkan senyuman pahit tak berdaya. Karena saya telah berjanji untuk bergabung dengan keluarga Jiang, bagaimana saya bisa menarik kembali kata-kata saya? Meskipun kekuatan kami buruk, kami bukanlah orang yang berulang. Jika kami ingin bergabung dengan keluarga Jiang, kami pasti akan memenuhi janji kami. Meskipun gagal memenuhi harapan mereka, tidak mungkin untuk menarik kembali apa yang telah mereka katakan. Tidak ada manusia yang dapat berdiri tanpa iman. Jika mereka bahkan tidak bisa melakukan ini, bagaimana mereka bisa mempertahankan tekad mereka dan menjadi seniman yang mereka harapkan sepanjang hidup mereka? Tak lama kemudian, Ji Tianxing dan Jiang Tianyi meninggalkan istana. Sebelumnya, mereka menghabiskan hampir 28 hari di istana Jingui. Namun nyatanya, baru lima hari beberapa jam sejak dunia luar. Ketika mereka meninggalkan istana, langit tampak redup. Melihat Lin Zhen dan Zhan Long Siang, Jiang Tianyi memberitahunya, kami akan segera meninggalkan kota Changel. Kami akan kembali sadar dan menuju ke Dong Tian. Anda punya waktu tiga jam untuk berkemas dan mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Anda. Siang hari, kita bertemu di gerbang selatan kota Changel. Lin Zhen dan Zhan Long Siang menganggupkan kepala untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti. Kemudian mereka memberi hormat dan pergi. Ketika mereka kembali ke rumah masing-masing, Jiang Tianyi membawa Jiang Tianxing dan Ji Tianxing ke gerbang selatan kota Changel. Tiga orang mandi di kabut pagi, menghirup udara segar yang sangat halus, suasana hati sangat nyaman. Tentu saja, alasan kegembiraan kedua saudara laki-laki Jiang adalah karena mereka memenangkan sekolah kuno berbagai pemurnian dan memenangkan dua talenta pemurnian instrumen. Alasan mengapa Ji Tianxing bahagia adalah Kalsedon aslinya. Seratus ribu tahun Kalsedon asli, efeknya lebih kuat daripada sendan kelas atas tingkat raja. Saya harus meluangkan waktu untuk memperbaikinya, dan saya akan mampu menembus tiga kerajaan dewa. Setelah mencapai tiga alam, kita tidak jauh dari Raja Dewa Tengah. Dia berpikir bahwa ketika dia menjadi Raja Tengah, dia akan menyapu semua Raja Tengah. Bahkan jika kita bertemu lagi dengan Raja Dewa Tertinggi dari tujuh alam, itu sepenuhnya benar. Saat Ji Tianxing penuh dengan kerinduan, suara Jiang Tianxing terdengar di telinganya. Tuan Tianxing, saya ingin meminta maaf dengan sungguh-sungguh kepada Anda atas kekasaran dan kekasaran saya. Itu karena saya tidak memiliki mata dan memiliki sedikit pengetahuan. Ji Tianxing terputus dan menatap Jiang Tianxing dengan cemberut. Dia tidak berbicara, tetapi Jiang Tianxing merasakan jantungnya berdebar kencang dan berpikir, ini sudah berakhir. Apakah saya tidak cukup tulus untuk meminta maaf? Lihatlah tampang orang yang lebih tua, itu pasti dendam. Aku sudah mempunyai firasat buruk di hatiku. Apa yang harus aku lakukan? Memikirkan hal ini, dia meminta bantuan Jiang Tianyi. Jiang Tianyi juga sangat khawatir dan buru-buru menasihatinya, anak Tianxing, adik kesembilan masih muda dan bodoh dan tidak berniat menyinggung perasaanmu. Tolong jangan ingat penjahatnya. Saat dia berbicara, kedua bersaudara itu membungkuk meminta maaf dengan sikap meminta maaf. Ji Tianxing tidak bisa berkata-kata dan terkekeh, apakah saya orang yang berperut kecil? Jiang Tianxing adalah hendak berbicara. Jiang Tianyi mencubitnya dengan tenang dan menjawab sambil tersenyum, tentu saja tidak. Namun Jiudi harus meminta maaf atas kesalahannya. Saya harap Anda bisa memaafkannya. Yah, saya tidak menyalahkannya, dan tidak ada pengampunan. Ji Tianxing melambaikan tangannya dan tidak peduli. Melihat ini, Jiang Tianyi dan Jiang Tianxing merasa lega. Kedua bersaudara itu dengan cepat mengikuti langkah Ji Tianxing Jiang Tianyi bertanya, Tuan. Tianxing, bagaimana Anda bisa memahami aliran kuno pemurnian begitu dalam? Kami baru saja mendengar tentang palu. Anda tidak hanya memahaminya secara menyeluruh, tetapi juga apakah ada peta strukturalnya? Jiang. Tianxing juga bergegas untuk datang dan bertanya secara misterius. Putra Tianxing, gambar struktur dari seratus palu dewa pemurnianmu pasti palsu, bukan? Anda cukup menggunakan peta konstruksi itu untuk merangsang Chenlan dan biarkan dia berjanji untuk bersaing dengan Anda. Karena kamu yakin bisa memenangkan kalsedon aslinya bukan? Jiang. Tianxing bersemangat dan berbicara sangat cepat. Tetapi begitu dia selesai berbicara, Jiang Tianyi menamparkan bagian belakang kepalanya, ditambah mata putihnya yang sangat besar. Jiang Tianxing hanya menjawab, dia terlalu bersemangat dan mengatakan sesuatu yang salah. Meskipun Jiang Tianyi juga curiga bahwa peta struktur Ji Tianxing salah. Tapi kata-kata seperti ini yang dianggap baik oleh semua orang, bagaimana bisa ditanyakan? Yang mengejutkan Jiang Tianyi dan Jiang Tianxing adalah Ji Tianxing tidak marah, tetapi berkata, apakah penting benar atau salah? Lagi pula Chen Lan tidak mengerti, kan? Kedua bersaudara itu mengerti dan mengangguk lagi dan lagi. Ya, ya, Tuan Tianxing benar. Sungguh menakjubkan. Benar saja, jahenya masih tua dan pedas, sungguh mengagumkan. Setelah menyanjung, Jiang Tianxing mengajukan pertanyaan lagi. Tetapi Cilde Tianxing, meskipun kita tahu bahwa peta struktur itu salah, Chen Lan dan aliran kuno Subailian percaya bahwa itu benar. Berita ini pasti telah diteruskan kembali ke aliran kuno seratus pemurnian. Orang-orang tua dari zaman kuno itu sekte seratus pemurnian akan mencarimu seperti orang gila. Tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, mereka akan mendapatkan peta struktur. Bukankah itu berbahaya bagimu? Tanpa menunggu jawaban Ji Tianxing, Jiang Tianyi memelototi Jiang Tianxing. Tuan Tianxing tidak khawatir, apa yang Anda khawatirkan? Terlebih lagi, Tuan Muda Tianxing begitu kuat sehingga dia berkata bahwa Subailian harus memanggil para pendahulunya sebelum dia. Apa lagi yang harus dia khawatirkan? Terlebih lagi, Tuan Muda Tianxing ingin melakukannya. Membawa kita kembali kepada Tuhan. Beraninya orang-orang tua dari sekte kuno seratus pemurnian itu berani memaksa Tuhan untuk memimpin Dong Tian dan merampok orang-orang dari keluarga Jiang kita. Jiang Tianxing merenung sejenak, seolah-olah ini adalah kebenaran, dan mengangguk, ya, kalau begitu kita tidak perlu khawatir. Tanpa sadar, mereka melewati kota Changel dan tiba di gerbang selatan. Awalnya, ketiganya sedang menunggu Lin Zhen dan Zhan Long Xiang di gerbang selatan. Tapi Ji Tianxing tidak melakukannya. Ingin membuang waktu, jadi dia memasuki Istana Jiang Tianyi terlebih dahulu. Dia memasuki kamar rahasia, mempersembahkan korban ke pagoda sembilan hari dan sepuluh jue, dan kemudian pergi berlatih di ruang waktu yang terdistorsi. Faktanya, itu adalah untuk memanfaatkan waktu untuk menyempurnakan Kalsedon asli dan menerobos tiga tingkat kerajaan ilahi sesegera mungkin. Jiang Tianyi dan Jiang Tianxing, dua bersaudara hanya bisa menunggu di gerbang. Waktunya masih pagi, kedua bersaudara itu tidak melakukan apa-apa, dan mereka mulai mengobrol dengan berbisik. Tujuh kakak laki-laki, bagaimana kamu bisa bertemu dengan putra surga? Bagaimana bisa terjadi kebetulan seperti itu? Ngomong-ngomong, apa kekuatannya? Menurut hukum, dia menyelamatkan kelanjiang seribu tahun yang lalu. Haruskah dia menjadi dewa puncak? Tapi aku tidak terlalu mirip dengannya. 3485. Meskipun, tidak ada puncak dewa raja dari keluarga Jiang. Namun, masih ada beberapa dewa tingkat atas. Tetapi Jiang Tianxing mengamati Ji Tianxing begitu lama sehingga dia tidak melihat tanda-tanda dan temperamen raja dewa yang superior. Jiang Tianyi mengerutkan kening dan mengingat adegan perkelahian Ji Tianxing dan Baifeng. Dia sangat jelas bahwa Baifeng hanya memiliki tujuh kekuatan negara Shenwang, milik raja dewa terbawah. Namun Ji Tianxing dan Baifeng bertarung sekian lama, tidak hanya gagal menang dengan mudah, tapi juga terluka, nampaknya agak memalukan. Hal ini membuktikan bahwa kekuatan Ji Tianxing tidak sebaik Baifeng. Dengan kata lain, dia bukan hanya bukan Tuhan yang tertinggi, tetapi juga Tuhan yang tertinggi. Karena itu, Jiang Tianyi juga ragu dalam hatinya dan bergumam untuk waktu yang lama. Namun selain itu, semua penampilan Ji Tianxing tidak ada masalah. Untuk sesaat, dia bingung. Melihat reaksinya, Jiang Tianxing mau tidak mau bertanya, Saudaraki, kekuatan putra surgawi ini. Sebenarnya tidak ada masalah, kan? Jiang Tianyi melambaikan tangannya dan berkata, meskipun ada beberapa pertanyaan, saya belum aku belum memikirkannya, tapi jangan tanya. Setiap orang punya pengalaman, cerita, dan kesulitan mengatakannya masing-masing. Siapa yang gegabu mengeksplorasi masa lalu orang lain akan punya dendam terhadap orang lain, dan mereka yang lebih serius akan punya perseteruan. Anda harus mengingat hal ini dan jangan pernah melakukannya lagi di masa mendatang. Terlebih lagi, Tuan Muda Tianxing tidak berarti apa-apa bagi kami dan banyak membantu kami. Sudah cukup. Jiang tentu saja menganggup dan tidak berkata apa-apa lagi. Akhirnya, tiga jam berlalu. Saat matahari terbit ke langit, Lin Zhen dan Zhan Longxiang datang ke gerbang selatan satu demi satu. Lin dikelilingi oleh seluruh keluarga Lin dan dikirim keluar dari kota Chang'e. Situasi Zhan Longxiang sangat suram. Hanya ada beberapa adik laki-laki dan perempuan di belakangnya. Jiang Tianyi dan Jiang Tianxing keduanya dewa. Orang-orang hebat yang berada di atas tentu saja tidak akan membuju orang-orang di keluarga Lin dan Kuil Tao Chang'e. Mereka memandang Lin Zhen dan Zhan Longxiang dalam diam dan melambaikan tangan kepada keluarga dan teman-teman mereka. Kemudian, Jiang Tianyi keluar dari istana dan terbang ke langit dengan dua talenta alat pemurnian dan dengan cepat pergi. Di sisi lain, Chen Lan dan Yanbo terbang ke selatan dan timur dengan kapal dewa. Cedera Yanbo tidak serius. Dia sudah sadar. Tapi wajahnya muram dan ada niat membunuh yang menakutkan di matanya. Wajah Chen Lan juga hitam, napasnya dingin, dan dia diam. Meskipun mereka tidak berbicara, pikiran mereka tetap sama. Meskipun Chen Lan telah melaporkan apa yang terjadi di istana Jingui kepada pelindung kiri dan kepala Sekte Kuno. Namun, mereka masih merasa perlu untuk kembali ke Sekte Kuno Bailian sesegera mungkin dan menjelaskan beberapa hal kepada pelindung kiri dan Bapak Bangsa. Setelah hening lama, Yanbo tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata kepada Chen Lan, Tuan Lan, meskipun saya telah disakiti oleh Tian Xing, Kalsedon asli Anda juga telah ditipu olehnya. Tetapi ini adalah hal-hal kecil. Bahkan jika pelindung kiri dan Bapak Bangsa mengetahuinya itu, mereka belum tentu saling bertarung. Oleh karena itu, poin kunci dari laporan kami adalah gambar struktural dari palu pemurnian ganda. Hanya peta struktural yang dapat menstimulasi beberapa tetua, dua pelindung Dharma, dan penguasa patriarki. Percayalah, jika kita-jika kita memahami poin kunci dari peta struktural, penguasa, pelindung Dharma, dan tetua akan tergila-gila padanya dan akan mengepung Tian Xing dengan sembrono. Pada saat itu, kesempatan kita untuk membalas dendam akan datang. Nada suara Yanbo sangat serius, tetapi juga sangat serius. Ada sedikit kebencian kertakan gigi. Namun Chen Lan kesal dan ingin marah saat mendengar kata Tian Xing. Ada nyala api yang menyala di dadanya, matanya penuh dengan gas mematikan. Akibatnya, dia mengeram tidak sabar, tentu saja, saya tahu ini. Apakah Anda masih ingin mengingatkan saya? Tentu saja, luka yang Anda alami tidak penting, tetapi Chalcedon asli saya sangat penting. Itulah harta yang saya simpan. Bantu aku menerobos Raja Dewa Atas. Itu adalah sumber hidupku. Apakah kamu mengerti? Yanbo ketakutan oleh raungan itu dan tanpa sadar menatap pinggang Chen Lan. Di mana kamu mencari mata Chen Lan merah, satu mata menatapnya, dan satu mata mengaum rendah. Yanbo benar-benar terdiam, abaikan saja dia, berkonsentrasi pada kendali sensu. Pada saat yang sama, wilayah sebuah kerajaan di tengah wilayah Hengshan. Cahaya kemasan yang menyilaukan, secepat aurora melintasi langit, menuju selatan. Benda dalam cahaya kemasan bukanlah kapal dewa, melainkan jepit rambut besar, yang panjangnya sekitar seratus sang. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah jepit rambut dewa bayangan yang patah. Di bagian dalam jepit rambut udara yang rusak, hanya ada empat utusan, yaitu dewa pemotong bayangan, utusan kuyun, utusan astrologi, dan Baifeng. Dalam beberapa hari terakhir, keempat dewa secara bergiliran mengendalikan jepit rambut kosong yang rusak ke wilayah Hengshan secepat mungkin. Dalam prosesnya, ketiga utusan tersebut juga meminta Baifeng melakukan metode untuk mengeksplorasi jejak Jitian Xing dan lainnya. Untungnya, hasil penjelajahan Baifeng membuat ketiga utusan itu merasa lega. Jitian Xing dan yang lainnya masih berada di wilayah Hengshan, dan tinggal di wilayah Kekaisaran Hengshan, dan tidak bergerak. Alhasil, mata ketiga dewa itu bersinar penuh harapan. Apakah para bandit itu bersembunyi di Kekaisaran Hengshan dan tidak lagi melarikan diri? Hahaha. Mereka pasti berpikir bahwa mereka akan aman jika mereka melarikan diri ke Hengshan dan bersembunyi di Kekaisaran Hengshan. Kita tidak bisa mengharapkan mereka datang ke Baifeng. Kemana pun mereka melarikan diri, Raja Dewa Phoenix Putih dapat menemukan mereka. Karena mereka bersembunyi di Kekaisaran Hengshan, ini mudah dilakukan. Oleh karena itu, ketiga utusan tersebut memutuskan untuk menemukan Jitian Xing dan lainnya. Tepat pada siang hari ini, setelah jepit rambut patah memasuki Kekaisaran Hengshan. Ketiga utusan tersebut meminta Baifeng menggunakan metode rahasia untuk menyelidiki posisi Jitian Xing dan lainnya. Meskipun mereka tahu Jitian Xing dan yang lainnya berada di Kekaisaran Hengshan. Namun, wilayah Kekaisaran Hengshan terlalu luas untuk menemukan Jitian Xing dan lainnya dalam waktu singkat. Hanya ketika Baifeng menggunakan seni rahasianya untuk menentukan lokasi Jitian Xing dan lainnya, mereka dapat mencari dengan mudah. Mendengarkan perintah ketiga utusan itu, Baifeng tidak bisa mengungkapkan kepahitannya. Dia ingin memarahi ibunya. Setiap kali dia menggunakan metode rahasia, dia akan menghabiskan banyak kekuatan sihir, dan pikirannya akan sangat lelah. Terlebih lagi, dia memiliki perasaan samar bahwa setiap kali dia menggunakan metode rahasia untuk menyimpulkan rahasia surga, dia akan mempengaruhi yayasan So Yuan dan Sinto miliknya. Jadi dia biasa melakukannya sekali atau dua kali setiap beberapa tahun. Sekarang bagus. Ini akan terjadi dalam beberapa hari. Terlebih lagi, ketiga utusan itu semuanya menatapnya. Sikap mereka sangat tegas, dan mereka tidak dapat melakukannya tanpa casting. Selain melakukan casting, ia juga bergantian mengontrol jepit rambut udara yang patah. Bai Feng sangat lelah dan lelah. Dia merasa bahwa dia akan dilubangi. Tapi dia tidak bisa melanggar perintah, hanya bisa mengertakan gigi dan terus memainkan metode rahasia. Akhirnya, dia menjelajahi jejak Jitian Xing dan lainnya. Mereka masih berada di wilayah Kekaisaran Hengshian, tetapi mereka telah pindah dan melarikan diri ke selatan. Setelah mengetahui hasilnya, Bai Feng tampak pucat dan lumpuh di tanah, dan seluruh orang pingsan. 3486 Sayangnya, ketiga utusan tersebut hanya fokus pada hasil. Mereka tidak peduli dengan keadaan Bai Feng. Apakah mereka lelah? Bisakah kita terus berjalan? Saat ini, mereka semua sedang bersemangat, serangkaian potensi dalam posturnya. Mereka masih di Kekaisaran Hengshian, tidak jauh dari kita. Tidak, mereka tidak bergerak beberapa hari yang lalu. Mengapa mereka tiba-tiba pindah hari ini? Apakah mereka mempunyai kekuatan ajaib untuk mendeteksi pendekatan kita? Tidak mungkin. Mereka bukan burung Feniks putih. Bagaimana mereka bisa memiliki kemampuan seperti itu? Bagaimanapun, kita semua berada di wilayah Kekaisaran Hengshian, sangat dekat. Bukankah mereka lari ke selatan? Ayo pergi ke selatan. Jika tidak ada kecelakaan, kita akan menemukannya paling lama dua hari. Oke, ayo terbang ke selatan sekarang, dan pada saat yang sama beritahu para dewa dan raja di belakang untuk mengikuti kita secepat mungkin. Setelah berdiskusi beberapa kata, ketiga utusan tersebut segera menyetujui rencana tersebut. Selama keseluruhan proses, tidak ada yang melihat ke arah Baifeng. Baifeng memaksakan dirinya ke tubuh koma dan naik dari tanah dan diam-diam melipat benderanya. Kemudian, dia duduk bersila di tanah, mengambil sendan dan mulai memulihkan kekuatannya. Mengenai di mana Jitiansing dan yang lainnya berada dan kapan mereka bisa ditangkap, dia tidak peduli sama sekali. Dia hanya tahu. Dia sangat lelah sekarang, seluruh orangnya hampa, dan semangatnya juga sangat kesurupan. Jika dia tidak istirahat dan bernafas dengan baik, fondasi sintonya akan hancur. Jika Anda tidak mengatakan bahwa keterampilan Anda habis dan menjadi tidak berguna, kekuatan Anda akan menurun dan mempengaruhi kultivasi Anda di masa depan. Tentu saja. Pemulihan dan penyesuaian nafas tidak dapat diselesaikan dalam tiga atau lima hari. Jika bisa, dia sangat ingin mengasingkan diri selama tiga atau lima tahun. Di menara sembilan hari sepuluh juwe, ruang waktu terdistorsi. Hanya satu setengah hari sejak dunia luar, Jitiansing telah berlatih pengasingan selama dua setengah bulan. Dalam dua setengah bulan ini, dia hanya melakukan satu hal. Menyempurnakan Kalsedon asli. Meskipun demikian, Kalsedon asli berusia seratus ribu tahun adalah bahan tingkat Raja Dewa yang sangat baik. Jika Anda meluangkan waktu dan pikiran, ditambah beberapa bahan obat terbaik, Anda dapat menyempurnakannya menjadi sendan kelas atas tingkat Raja. Setelah meminumnya, efeknya luar biasa dan kekuatannya menjadi dua kali lipat. Tapi Jitiansing tidak sabar menunggu. Dia tidak punya waktu dan cara untuk menemukan begitu banyak tanaman obat terbaik. Lagi pula, jika Anda ingin mengumpulkan ramuan itu, Anda mungkin harus mencari di seluruh benua Hautian. Mungkin kita harus pergi ke gua-gua besar, berurusan dengan beberapa klan kuno dan melakukan bisnis. Terlebih lagi, satu atau dua material teratas harus meninggalkan dunia ilahi dan memasuki kehampaan. Sedikit perkiraan menunjukkan bahwa hal-hal tersebut tidak akan selesai dalam tiga atau lima tahun. Setidaknya seratus tahun. Sekarang Jitiansing, bagaimana kita bisa membuang begitu banyak waktu? Oleh karena itu, ia memilih untuk memurnikan Chalcedon aslinya secara langsung. Ini adalah cara paling sederhana dan paling kasar. Tentu saja efeknya paling lemah. Jika dikatakan, menyempurnakan Chalcedon asli menjadi pil dewa tingkat atas tingkat raja memiliki efek dua kali lipat. Sekarang dia langsung menyempurnakan Chalcedon asli, hanya 60% atau 70% efeknya. Tapi Jitiansing tidak peduli. Tentu saja Chalcedon asli itu berharga, tetapi banyak harta yang dimilikinya di kehidupan sebelumnya yang lebih berharga daripada Chalcedon asli. Apalagi dia sangat yakin akan mendapatkan lebih banyak harta karun serupa dengan Chalcedon asli di masa depan. Dua setengah bulan, cukup bagi Jitiansing untuk memurnikan semua Chalcedon asli. Sangat mengembirakan bahwa efeknya masih sangat bagus. Dia berhasil menyerap kekuatan Chalcedon asli, dan kekuatan sucinya meningkat beberapa kali lipat. Kemudian, dia secara alami dan logis membuat terobosan menuju kerajaan Tuhan. Ini lebih dari itu. Setelah menembus tiga wilayah, kekuatannya masih melonjak, tanpa ada niat untuk berhenti. Setiap beberapa hari, kekuatannya berlipat ganda. Hasilnya, dua setengah bulan kemudian, setelah potensi Chalcedon asli habis, dia juga mencapai tahap ketiga kerajaan ilahi. Itu benar. Memang benar, ini adalah tahap ketiga dari Shen Wangjing, yang hanya selangkah lagi dari kesempurnaan. Dengan kata lain, dia hanya berjarak dua langkah dari Raja Dewa tengah dari empat alam. Hasil ini mengejutkan Jitiansing. Tapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, itu masuk akal. Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya pernah mendapatkan sepotong Chalcedon asli dari pelindung Dharma Kiri Sekte Kuno Baylian. Saya menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk menyempurnakannya menjadi pil Dewa kelas atas tingkat raja. Benar-benar menggandakan kekuatannya. Tetapi pada saat itu, saya adalah Raja dari sembilan yang berat, sangat dekat dengan puncak. Sekarang, saya hanyalah kerajaan ilahi tingkat kedua. Adalah normal untuk memurnikan sepotong Chalcedon asli dan memiliki efek seperti itu. Jitiansing merasa lega dengan pemikiran seperti itu. Tapi dia masih sedikit menyesal, dan berkata pada dirinya sendiri, sayangnya, Chalcedon asli tidak terlalu berbobot. Jika setengahnya lagi, saya akan dapat mempengaruhi empat tingkat kerajaan Dewa. Kapan waktunya datang? Hemat waktu untuk menjadi Raja para Dewa. Sekarang situasinya menjadi semakin berbahaya. Oleh karena itu, keinginannya akan kekuatan semakin mendesak. Karena itulah dia tidak sabar untuk menyempurnakan Chalcedon aslinya. Ho! Setelah penutupan berakhir, Presiden Jitian menghela nafas dan memutuskan untuk meninggalkan ruang waktu yang terdistorsi. Sua! Dia meninggalkan pagoda dan kembali ke ruang rahasia istana surgawi. Pada saat ini, pintu kamar berkedip dan bel berbunyi. Melihat pemandangan ini, Jitian Xing yang semula dalam suasana hati bahagia dan malas, tiba-tiba mengerutkan kening dan senyuman di wajahnya menghilang. Apa yang terjadi? Apakah ini sangat mendesak sehingga Jiang Tianyi langsung mengetuk Bea Cukai? Ide itu terlintas di benaknya. Jitian Xing melambaikan tangannya dan membuka pintu kamar rahasia. Klik! Klik! Ketika pintu kamar rahasia dibuka, Jitian Xing melihat protos muda yang cemas dengan baju besi emas berdiri di luar pintu kamar. Itu bukan Jiang Tianyi, ini Jiang Tian Sheng. Jitian Xing baru saja keluar dari ruang rahasia dan tidak punya waktu untuk bertanya kepada Jiang Tian Sheng apa yang terjadi. Jiang terlahir dengan tergesa-gesa dan meraung dengan kecepatan yang sangat cepat, Tuan Tian Xing, kita terputus. Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik Jitian Xing ke gerbang istana. Siapa yang memotongnya? Jitian Xing segera mengikuti, berjalan menuju gerbang, dan bertanya dengan cemberut. Aku tidak mengenal mereka, tapi keempat orang itu adalah dewa. Kata Jiang Tian Sheng, sambil menawarkan pedang, seluruh tubuhnya mengeluarkan rasa perang yang kuat. Tujuh kakak laki-laki berkata ada raja dewa di sana, dia tahu, dia sedang berurusan dengan mereka. Jiang Tian Sheng berkata bahwa dia bingung, dan Jitian Xing tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia berhenti bertanya pada Jiang Tian Sheng dan terbang ke gerbang istana. Kemudian dia melihat pemandangan di luar istana dan mengerti apa yang sedang terjadi. Saat ini, istana surgawi berada di bagian paling selatan kekaisaran Hengshian, tidak jauh dari garis perbatasan. Istana itu melayang di atas gunung tandus, dikelilingi awan. Seratus mil di depan, di tengah awan berkabut, memang ada empat dewa kuat yang terpisah dalam kipas, menghalangi jalan menuju istana. Di antara mereka, Jitian Xing mengenal dua dewa. Itu adalah utusan astrologi dan burung Phoenix putih. Tidak ada keraguan bahwa utusan astrologi dan lainnya telah menemukannya. 3487 Ketika dia melihat utusan astrologi dan Baifeng, Jitian Xing masih merupakan Dewa Leng. Hanya ada satu pemikiran di benaknya. Meskipun aku sudah lama mengetahui bahwa utusan astrologi telah mengumpulkan dua utusan dan banyak dewa dan raja, mereka membunuhku dengan meriah. Tapi bukankah mereka seharusnya berada di wilayah Naga Merah? Bagaimana kamu bisa sampai ke kekaisaran Hengshian? Apakah keberadaan kita sudah dibocorkan? Apakah para astrolog masih punya kemampuan ini? Tidak, ini jelas bukan utusan astrologi. Melihat ekspresi lelah dan lumpuh di wajah Baifeng, itu pasti ada hubungannya dengan dia. Ji Tianxing samar-samar ingat bahwa dia pernah mendengar bahwa Baifeng bukan hanya raja dewa yang unggul, tetapi juga memiliki darah keluarga Phoenix, sepasang murid dewa yang misterius. Oleh karena itu, tersangka. Pertama Ji Tianxing adalah Baifeng. Faktanya, Baifeng juga sangat pahit. Apakah dia tidak nyaman di Cai-Cai? Istirahat selama tiga atau lima tahun. Ketika dia kembali ke puncak, dia akan menjadi pahlawan lagi. Bintang-bintang dapat menjungkir balikan para dewa. Hanya dalam satu dan satu setengah hari, dia beruntung bisa mencegat istana Ji Yang Tianyi. Tapi utusan dewa bayangan bahkan lebih buruk lagi. Begitu dia menghentikan istana Ji Yang Tianyi, dia menyingkirkan jepit rambut kosong yang rusak. Kemudian, ketiga utusan itu muncul di langit dengan penuh kekerasan. Cara, menghalangi jalan istana surgawi. Tragedi alam Baifeng. Jepit rambut kosong yang patah dikumpulkan, dia juga muncul di langit. Dan itu tidak siap, lelah mental dan lemah. Ini memalukan. Dia juga ingin berhenti di langit seperti tiga dewa. Tapi dia tidak bisa. Dia merasa tidak memenuhi syarat untuk bertarung. Ya, itu tidak memenuhi syarat. Meskipun dia adalah raja dewa yang unggul, dia bahkan tidak bisa memenangkan Ji Yang Tian Sheng dan Ji Yang Tianyi dalam situasinya saat ini, apalagi Ji Tian Xing. Dia ingin kembali ke jepit rambut yang patah, atau pergi dari sini untuk mencari tempat untuk beristirahat dan memulihkan diri. Namun, suasana di lapangan sangat sengit dan mematikan. Dia tidak bisa bicara. Alhasil, ia hanya bisa berdiam diri di angkasa untuk mengimbangi angka tersebut, paling banyak tidak bersuara, berusaha meredam rasa keberadaannya. Namun meski begitu, ketika Ji Yang Tianyi berjalan keluar dari gerbang istana, dia menyadarinya pada pandangan kedua. Ketika Ji Tian Xing muncul di gerbang istana, dia terlihat pada pandangan kedua. Adapun pandangan pertama tentu saja, itu adalah Sang Peramal. Kedua belah pihak melayang di langit, terpisah ratusan mil, saling memandang. Ji Tian Xing dan Yang Tianyi bermartabat, dan ada pembunuhan dingin di mata mereka. Peramal itu penuh dengan rasa puas diri, kegembiraan dan kegembiraan, serta cibiran yang galak dan kejam. Hahaha Tian Xing, tahukah kamu betapa sulitnya aku menemukanmu? Dari Jin Long hingga Huo Sang, lalu ke Chi Long dan Heng Shan. Aku selalu merindukanmu, aku bermimpi tentang hari ini. Ekspresi Sang Peramal sangat garang, nadanya sangat berbisa, penampilannya terlihat sangat merembes. Setidaknya, baik Jiang Tianyi maupun Jiang Tianyi benar-benar dapat merasakan peluang pembunuhan yang ingin dimakan oleh Dewa Astrologi, dan pahitnya kebencian. Mereka tidak dapat membayangkan seberapa jauh Ji Tian Xing menyinggung Astrologi tersebut. Ya Tuhan, dan betapa dia membenci Ji Tian Xing. Ji Tian Xing tidak memiliki kekhawatiran atau keraguan apapun. Dia melirik utusan Astrologi dan berkata, Anda telah mencari bantuan untuk mencegat saya. Tidak ada yang aneh. Tapi tidakkah kamu ingin memperkenalkan dua pria di sebelahmu? Ada apa dengan burung phoenix putih seperti udang berkaki lembut itu? Ji. Tian Xing tidak khawatir sama sekali, dan dia bahkan tidak melihat banyak kemarahan dan pembunuhan di wajahnya. Mengajukan pertanyaan dengan santai saja seperti melakukan rutinitas keluarga, tetapi nadanya sedikit lebih bercanda. Utusan Astrologi itu tidak bodoh. Dia tidak mengungkapkan keterampilan sihir murid Dewa Baifeng, atau bahkan menyebutkan sepatah kata pun tentang dia. Dia menunjuk kedua utusan di sisi kiri dan kanan, dan memperkenalkan, keduanya adalah inspektur di bawah Komando Kaisar Dewa dan Pengatur Tanah Hau Tian, sama seperti raja ini. Tian Xing, meskipun kamu dikutuk, kamu akan mati. Tapi raja masih ingin menasihatimu sepatah kata pun, dengan patuh meletakkan tanganmu untuk menangkap, leher untuk membunuhnya. Jangan menunggu kami melakukannya, atau seluruh tubuh Anda tidak akan tersisa. Beberapa kata yang sederhana, tetapi mengandung hegemoni dan pembunuhan yang kuat. Jelas bahwa astrologi telah ditetapkan. Cukup baginya dan Tian Feng untuk memiliki dua orang dalam adegan itu. Dan jika ada kesalahan, kami akan segera sampai di sana. Mereka hanya perlu menunda satu atau dua jam, masih bisa membunuh Ji Tian Xing. Singkatnya, Ji Tian Xing sudah mati. Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan berkata dengan nada tenang, sulit untuk mengatakan apakah Bai Feng bisa berdiri seperti ini sekarang, apalagi berpartisipasi dalam perang. Oleh karena itu, adalah mimpi bodoh untuk menjatuhkan kami oleh kalian bertiga. Saya ingat di antara pembantu yang Anda panggil, tidak hanya ada dua utusan ini, tetapi juga banyak dewa. Jika saya benar, Anda hanyalah pionir. Datang dan hentikan aku dulu. Selain itu, ada lebih dari sepuluh dewa atau lebih yang sedang dalam perjalanan untuk mendukung mereka. Sebenarnya, pertanyaan ini tidak sulit ditebak. Tapi Ji Tian Xing berkata begitu muluk, atau membiarkan dewa bintang membuat hatinya sangat tidak nyaman. Perasaan seperti itu, seperti Ji Tian Xing yang melihatnya dan memahami semua kartunya. Dewa Astrologi bingung dan khawatir. Dia selalu merasa bahwa karena Ji Tian Xing mengetahui hal ini dan bisa tetap tenang, dia pasti telah meninggalkan tongkat asasin. Namun kedua dewa, Ji Anying dan Kuyun, tidak terlalu memikirkannya. Kedua utusan itu langsung mencibir, ekspresi mereka cukup percaya diri dan mendominasi. Haha pengkhianat, kamu tidak terlalu bodoh. Tahukah Anda bahwa Anda dikutuk? Binatang kecil, karena Anda tahu bahwa Anda harus mati, mengapa Anda masih linglung dan berlutut dan menyerah? Meskipun kedua utusan tersebut juga mendengar dari utusan astrologi bahwa kekuatan dan kemampuan Ji Tian Xing luar biasa, kita harus berhati-hati. Tapi mereka telah menjadi duta besar selama ribuan tahun, dan mereka terbiasa melakukan intimidasi. Mentalitas memandang rendah rakyat jelata tidak bisa diubah untuk sementara waktu. Akibatnya, mereka hanya ingin melihat Ji Tian Xing berlutut dan memohon penyerahan diri dengan putus asa. Tetapi utusan astrologi, mendengar perkataan kedua sahabat itu, segera mengubah wajahnya dan matanya berkilat karena penyesalan dan kemarahan. Sialan, kalian berdua bajingan, tidakkah kalian menyadari bahwa dia hanya mempermainkan kita? Tentu saja, dia hanya memikirkannya dalam pikirannya dan tidak berani mengatakannya. Lagi pula, status Kuyun dan Ji Anying adalah yang terbaik. Sama seperti dia. Terlebih lagi, dialah yang memohon bantuan dari memotong bayangan dan Kuyun. Tidak peduli seberapa besar kemarahan dan ketidakpuasan yang ada, Sang Peramal tidak tahu bagaimana menahannya. Dia dengan cepat mengalihkan topik pembicaraan, mencoba untuk menunda waktu. Bisakah Ji Tian Xing tiba-tiba mencibir, tidak lagi membuang waktu? Haha kalau begitu, kamu akan mati. Pada saat yang sama, Ji Tian Xing berubah menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan dan bergegas menuju Dewa Bintang. Jiang Tianyi juga menyingkirkan istana, bersama Jiang Tian Xing, mengeluarkan pedang dan melancarkan serangan. 3488 Brengsek! Melihat adegan ini, Sang Peramal ingin memarahi rekan satu timnya. Utusan Dewa Coping Sado dan Kuyun juga tertegun sejenak, jelas tidak menyangka Ji Tian Xing begitu kejam dan tegas, dan langsung memulai. Namun mereka segera pulang kepada Tuhan, dengan penuh percaya diri mengulurkan senjata sakti, melancarkan serangan balik. Hehehe, mengetahui bahwa tidak ada cara untuk melarikan diri, apakah kamu masih ingin berjuang melawan kematian? Binatang kecil, aku ingin kamu hidup beberapa jam lagi. Karena kamu berinisiatif untuk mati, kami akan membantumu. Kedua utusan itu tidak kosong sama sekali. Mereka menggunakan senjata dan pedang ajaib mereka dengan sekuat tenaga dan mengerahkan keterampilan unik mereka. Sua-sua! Wah! 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 Bilah cahaya ilahi yang mempesona bermekaran di langit, memantulkan jarak puluhan ribu mil. Setiap bila cahaya mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, dan ada banyak hukum Sinto dengan kekuatan yang tidak dapat diprediksi. Saat ini, mil persegi telah menjadi indah, ruangnya juga kacau. Dalam hal ini, tidak ada yang bisa melarikan diri atau melarikan diri dalam sekejap. Kedua belah pihak bisa melakukannya, hanya bertarung sekuat tenaga, bertabrakan. Bang! Boom! Bang! 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 Klik! Klik! Saat berikutnya, suara yang memekakan telinga meledak, bergema di langit. Puluhan ribu mil, langit terfragmentasi karena gegar otak, bumi dan gunung-gunung runtuh, memercik ke langit menghalangi asap. Ji Tianxing, Jiang Tianyi dan Jiang Tianxing semuanya menyerang, dan mereka semua menunjukkan keahlian unik mereka. Ketiga utusan, astrologi, memotong bayangan dan awan layu, tidak menyanyiakan upaya apapun untuk melawan mereka. Dampak dari enam dewa yang kuat bisa disebut kehancuran dari langit dan bumi. Setidaknya, total reruntuhannya mencapai 20 ribu mil. Gunung, lembah, dan hutan lenyap. Ada tujuh raja di lapangan, tetapi hanya enam di antaranya yang ambil bagian dalam pertempuran tersebut. Tidak ada keraguan bahwa Bai Feng berbalik dan melarikan diri kekejauhan di awal pertempuran. Ji Tianxing benar. Sulit baginya untuk membela diri, apalagi melawan. Tentu saja, enam dewa yang berpartisipasi dalam perang terlalu fokus dan tidak ada yang peduli padanya. Membunuh. Bunuh binatang kecil itu. Astrologi, kamu pernah meledakannya ke langit sebelumnya, tapi sekarang tidak terlihat seperti itu. Tabrakan babak pertama antara kedua belah pihak, tidak ada yang bisa memanfaatkannya, yang merupakan pertandingan jarak dekat. Meskipun efektivitas tempur Ji Tianxing sangat kuat, lebih dari ketiga utusan tersebut. Efektivitas tempur Jiang Tianyi tidak buruk, setara dengan utusan astrologi. Tapi Jiang Tianxing menahan mereka. Bagaimanapun, Jiang Tianxing hanyalah seorang pemuda dengan lima tingkat alam ilahi. Di antara tiga utusan Tuhan, dua yang terburuk adalah enam tingkat negara raja. Yang paling kuat adalah Dewa Bayangan, yang telah mencapai kerajaan ilahi tingkat ketujuh. Binatang kecil, ambillah nyawamu. Sudah waktunya kamu mati, ambil nyawamu. Setelah pertarungan, baik Dewa Bayangan maupun Dewa Kuyun mengaum dan melancarkan serangan putaran kedua. Namun kali ini, situasi di depan mereka membuat mereka sedikit konyol. Ji Tianxing memegang pedang di tangan kanannya dan menara hitam misterius di tangan kirinya. Setelah berkedip beberapa kali, dua sosok muncul di sampingnya. Seorang pria protos parubaya yang tampan dengan jubah biru. Ada juga monster bertubuh tinggi dengan tinggi puluhan kaki dan tubuh seperti batu. Terlebih lagi, dua sosok yang tiba-tiba ini adalah Raja Dewa Tengah. Tiba-tiba, pihak Ji Tianxing menjadi lima dewa, dan efektivitas tempur mereka meningkat pesat. Chow King Yu dan Yang Ke, yang baru saja bergabung dalam pertempuran, tidak punya omong kosong. Bahkan tanpa perintah Ji Tianxing, mereka melancarkan serangan balik dan bergegas menuju ketiga utusan tersebut. Jiang Tianyi dan Jiang Tianxing tertegun untuk sementara waktu, dan mereka juga meledakan sepuluh kekuatan sukses dan melancarkan serangan. Adapun Ji Tianxing. Dia tidak mengayunkan pedang penguburan, tetapi menunjuk ke langit dengan pedang dan meminum suara yang suci dan husuk. Pedang. Tiba-tiba, ada puluhan ribu bintang di langit jauh. Seperti hujan meteor lebat pada umumnya, gila-gilaan, mengamuk deras. Ketiga utusan itu merasakan tekanan dan krisis yang besar, dan hati mereka semua tegang. Ketika mereka melihat ke atas, mereka menemukan bahwa itu adalah pedang lebih dari 28 ribu bintang. Setiap pedang memiliki panjang ribuan kaki, berisi ratusan hukum dan kekuatan. Hal ini sangat sengit dan kejam. Tidak, minggir, monster macam apa anak ini? Bagaimana kamu bisa melambaikan bintang? Dan mengubahnya menjadi puluhan ribu pedang. Pikiran kaget dan takut melintas di benak ketiga utusan itu. Terutama dewa astrologi, perasaannya paling mendalam. Dia tidak memiliki kekuatan teror beberapa bulan yang lalu. Saat itu, Jitian Singh, meski mampu mengalahkannya, menghajarnya hingga cedera serius, namun juga menang dengan enggan. Tapi sekarang berbeda. Tindakan dan tindakan Jitian Singh, tekanan yang mengerikan itu, cukup membuatnya merasa takut dan ketakutan. Apakah kemajuan ini terlalu buruk? Ledakan. Pada saat berikutnya, 28 ribu pedang suci dihantamkan ke seluruh dunia. Keterampilan sihir ketiga utusan itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Tidak hanya itu, perisai kekuatan sihir mereka juga rusak, meledakkan puing-puing di seluruh langit. Hal yang paling penting adalah, lebih dari 28 ribu pedang suci tidak tersebar di tempat. Itu mencakup 20 ribu li, membentuk jaring pedang besar, menghalangi area ini. Wah, wah, cahaya pedang saling bersilangan, antar jemput terjalin. Dalam sekejap mata, susunan pedang sutian 20 ribu li terbentuk. Kekuatan represif yang tak tertandingi membungkus ketiga utusan tersebut, membuat mereka kaku dan sulit digerakkan. Mereka tidak hanya ketakutan di dalam hati mereka, tetapi juga sangat menghambat pengoperasian kekuatan ilahi mereka, dan efektivitas tempur mereka menurun. Tidak ada harapan. Memotong bayangan dan awan layu saling memandang dan melihat kengerian di mata satu sama lain. Binatang terkutuk itu, bagaimana dia bisa melambaikan tangannya ke medan perang? Bagaimana dia bisa memasang formasi pedang untuk menyegel ketiga utusan kita? Secara umum, hanya yang kuat dengan kekuatan tingkat tinggi yang akan memilih untuk bertarung dengan formasi ketika berhadapan dengan sejumlah besar orang lemah. Itu bisa membunuh lawan lebih cepat. Jika kekuatannya sama, cara ini tidak akan berhasil. Tapi Ji Tian Xing melakukannya. Mungkinkah Ji Tian Xing seo begitu percaya diri? Wah, wah. Segera, susunan pedang sutian berlari dengan kecepatan tinggi, melepaskan lebih dari 10 ribu pedang suci dan menggantung ketiga utusan itu. Ada pedang besar yang tak terhitung jumlahnya membentuk jaring pedang yang menyelimuti ketiganya secara terpisah dan memisahkan mereka dengan paksa. Ada pedang besar yang tak terhitung jumlahnya yang terkondensasi menjadi beberapa badai yang mengamuk dalam susunan pedang. Ada juga banyak pedang besar yang diringkas menjadi pedang raksasa pemecah dunia tanpa ampun menebas ketiga utusan itu. Tiba-tiba, ketiga utusan itu berada dalam situasi yang sangat berbahaya dan terpaksa terburu-buru dan mundur. Melihat pemandangan ini, Jiang Tianyi dan Jiang Tian Sheng terkejut. Kedua bersaudara itu saling memandang dan sebuah ide muncul di benak mereka pada saat yang bersamaan. Ya Tuhan, apakah Tian Xing bukan hanya seorang pengrajin papan atas, tetapi juga ahli dalam susunan dan ilmu pedang. 3489 Prestasi Ji Tian Xing dalam memurnikan peralatan telah membuat kedua bersaudara dari keluarga Jiang kagum dan memujanya. Sekarang, dengan pertarungan yang sedang berlangsung, pencapaiannya dalam formasi dan kendo sama-sama tak terduga. Kedua bersaudara itu semakin terkejut dan bahkan ketakutan. Jika Raja Dewa bisa menguasai suatu benda tertentu dan mencapai puncaknya, dia telah menantikannya sepanjang hidupnya. Sepertinya dia pandai dalam segala hal dan telah mencapai puncaknya. Apakah ada alasan untuk ini? Faktanya, dua bersaudara dari keluarga Jiang adalah keturunan langsung dari klan kuno, dan mereka jelas merupakan salah satu talenta paling menonjol di antara sejuta. Namun ketika mereka bertemu Ji Tian Xing, mereka menyadari bahwa betapa konyolnya aku. Saya, Ji Tian Xing, orang yang begitu kuat, adalah seorang jenius yang tiada taranya. Itu tidak benar. Dia bukan seorang pemuda, dia adalah seorang lelaki tua. Jadi, dia tidak bisa menyebutnya jenius, dia hanya bisa disebut guru, hebat kekuatan. Memikirkan hal ini, pikiran kedua bersaudara itu menjadi jernih. Awalnya, mereka masih khawatir tidak bisa mengalahkan ketiga utusan itu. Sekarang tidak apa-apa. Jika Anda memiliki yang lebih tua, Anda takut kentut. Itu selesai. Bunuh. Sialan, makanlah pedangku. Kedua bersaudara itu berlumuran darah dan tidak ada upaya untuk mengayunkan pedang mereka dan melancarkan serangan sengit terhadap ketiga utusan itu. Sua-sua. Bang, bang, bang. Cahaya pedang suci yang luar biasa serta cahaya dan bayangan seni dewa yang mempesona mengalir sekaligus, menenggelamkan sosok ketiga dewa. Tidak hanya dua saudara Jiang yang bekerja keras, tapi juga Chow King Yu dan Yang Ke. Bahkan Jitian Sing pun tidak menganggur. Dia menggunakan segala macam keterampilan pedang untuk menyerang. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan pertamanya setelah menembus tiga alam dewa. Dia juga ingin mengujinya dengan pertarungan sebenarnya. Seberapa besar efektivitas tempur yang telah dia tingkatkan dibandingkan sebelumnya. Selain itu, susunan pedang Zutian juga menekan tiga utusan. Ada lebih dari sepuluh ribu pedang yang membombardir dan mencekik sepanjang waktu. Ketiga dewa itu tragis. Perang baru saja dimulai, kurang dari sepuluh waktu istirahat, ketiga utusan itu dipukuli dengan panik. Orang pertama yang terluka adalah Sang Peramal. Dia adalah orang pertama yang menanggung beban paling berat dan diberi prioritas oleh Jitian Sing. Dia tidak hanya mengalami tiga luka pedang lagi, tetapi tulangnya juga terlihat dan darahnya menetes. Bahkan lengan kirinya hampir dipotong oleh Jitian Sing. Orang kedua yang terluka adalah Kuyun. Dia sengsara. Setelah armornya dihancurkan oleh pedang besar itu, ada beberapa noda darah lagi di dada dan punggungnya. Kemudian, dia dipotong oleh Ji Yang Tianyi. Itu memalukan. Wajar jika disakiti oleh Jitian Sing. Bagaimanapun, Jitian Sing memiliki catatan melukai utusan astrologi dengan serius dan diakui sebagai musuh nomor satu mereka. Tapi daun bawang manakah Jitian Yang Tianyi? Luka? Kamu belum pernah mendengarnya. Tapi itu adalah dewa muda yang tidak memiliki rasa keberadaan sehingga dia bahkan meninggalkan telapak tangan kiri Kuyun. Apakah mungkin untuk tidak membungkuk? Oleh karena itu, Kuyun sensi sangat marah dan tidak menatap Jitian Sing, jadi dia menatap Jiang Tianyi dan melawan. Jika Anda tidak membunuh Raja Dewa Muda ini, bagaimana wajah utusan Tuhannya? Dewa Kuyun Si Ruo dengan marah melakukan serangan balik terhadap Jiang Tianyi, yang membuat Jiang Tianyi sangat tidak nyaman dan berada dalam situasi genting. Tapi dia layak menjadi talenta muda berkebangsaan Jiang. Sekalipun dia tertindas oleh momentum gila Dewa Kuyun, dia tidak akan bisa dikalahkan dengan cepat. Dengan cara ini, itu setara dengan dia menjerat utusan roh Kuyun. Jiang Tian Sheng, Cheo Xing Yu dan Yangke menetapkan target mereka pada utusan surgawi. Tak satu pun dari ketiga pria itu yang merupakan saingan Sang Peramal. Namun, ketiganya, dengan bantuan susunan pedang Zutian, bergandengan tangan untuk menyerang Dewa Astrologi. Tentu saja, mereka lebih unggul. Dewa Astrologi kalah dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan cederanya semakin parah. Dia begitu bungkuk hingga ingin muntah darah. Adapun pemenggal kepala yang paling kuat, tentu saja, Jitian Xing lah yang menyelesaikan masalahnya. Kali ini, saat itu. Belum lama ini, Jitian Xing dan Bai Feng, yang juga berada di level ketujuh, saling bertarung, yang agak sulit untuk dilawan. Tapi sekarang dia, kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat. Apalagi Bai Feng, meskipun itu Dewa Bayangan, itu bukanlah lawannya. Pedang melayang dan hidup. Pedang itu patah sembilan hari. Tianlong bangga dengan dunia. Sungai Star terputus. Jitian Xing mencubit formula pedang dengan tangan kirinya, dan mengayunkan pedang pemakaman dengan tangan kanannya. Postur tubuhnya anggun dan bersih dari debu, dan dia terus menggunakan satu keterampilan unik dan lainnya. Dewa Bayangan membuatnya pusing dan tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Dia hanya bisa bertahan dengan seluruh kekuatannya. Namun meski begitu, ribuan pedang suci menyerangnya, yang membuatnya tidak mampu membela diri dan terus-menerus mengungkapkan kekurangannya. Hai Puff Bang. Segala jenis suara teredam meledak terus-menerus, dan noda darah yang menyelaukan muncul di tubuh pemenggal kepala. Tanpa asratus waktu istirahat, dada dan punggungnya dipenuhi luka, darah menetes. Tidak lama kemudian, Jitian Xing memanfaatkan kepanikannya untuk menghindar, menggunakan jurus untuk menghancurkan pedang dunia. Dengan bantuan kekuatan lima elemen dunia, keterampilan unik ini adalah salah satu kartu terbawah Jitian Xing. Ini sangat kuat. Suah. Pedang besar Jin Can Can ditebang. Dewa bayangan putus asa. Boom. Dia memotong langit, pedang penghancur menjadi berkeping-keping. Perisai dan baju besinya terpotong-potong oleh pedang. Kemudian, dia juga ditebas secara terbalik oleh pedang emas suci. Hanya satu kaki yang terbang ke langit dan menumpahkan aliran darah. Ledakan. Dewa bayangan membuatnya terbang 300 mil jauhnya dan menabrak reruntuhan. Reruntuhan bumi, hancur dari lubang besar, di sekitar runtuhnya retakan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Dewa bayangan terluka parah dan kekuatannya sangat berkurang. Melihat hal ini, kedua dewa, bintang dan awan, yang berada dalam situasi berbahaya dan penuh bekas luka, diliputi kepanikan dan keputus asaan. Bahkan pemenggal kepala yang paling kuat pun dipukuli dengan sangat menyedihkan. Apakah mereka tidak mati? Itu benar. Bintang-bintang dan awan mati sudah mati. Memanfaatkan momen gangguan dan ketakutan dewa bintang, Jitiansing bersandar ke punggungnya. Iya, Jitiansing tidak memanfaatkan kemenangan tersebut untuk mengejar utusan dewa bayangan, melainkan untuk membunuh utusan dewa bintang. Di antara ketiga utusan itu, dia paling membenci utusan astrologi. Semua perang pengejaran, pengepungan dan intersepsi, yang menyebabkan gangguan besar, disebabkan oleh para dewa astrologi. Orang ini adalah pelakunya. Harus mati. Bilah ruang dan waktu. Ketika Jitiansing muncul di belakang utusan astrologi, dia kembali sadar. Saat Jitiansing mengayunkan pedang penguburan dan menusuk cahaya pedang misterius hitam putih, sudah terlambat baginya untuk bersembunyi. Pada saat ini, dewa bintang memutihkan wajahnya dan memenuhi matanya dengan kecemasan dan ketakutan. Ohoho! Cahaya pedang ini, yang berisi hukum ruang dan waktu, sepertinya membekukan ruang dan memperlambat aliran waktu. Di bawah pengawasan publik, itu menembus kepala dewa bintang. Darah terciprat. Kepala peramal itu meledak, memercikkan puing-puing dan darah. Tentu saja, ada lebih dari 20 keping pecahan ketuhanan yang jatuh ke langit. Utusan astrologi enam kali lipat dari negara bagian Shen Wang dibunuh oleh Jitiansing. Momen kritis, satu pedang dan satu detik. 3490. Mayat utusan astrologi tanpa kepala, disertai darah, jatuh keruntuhan. Tak jauh dari situ, kedua dewa, Jianying dan Kuyun, menyaksikan pemandangan itu dengan mata kepala sendiri dan langsung terkejut. Terutama dewa bayangan. Awalnya, Jitiansing menyerangnya dengan ganas. Dia tidak akan pernah menyerah tanpa membunuhnya. Namun baru sekarang dia memahami bahwa Jitiansing sedang menyerang barat. Di permukaan, Jitiansing menyerangnya dengan ganas. Namun nyatanya, Jitiansing sedang menatap utusan astrologi itu. Dia sedang menunggu. Tunggu kesempatan singkat untuk menyelesaikan serangan terhadap utusan astrologi. Dan itu adalah pembunuhan. Dan sekarang, Jitiansing telah melakukannya. Peramal itu jatuh. Anak ini sangat pintar. Gagasan itu terlintas di benak dewa bayangan pemotong dan dewa awan mati. Kemudian, semangat membunuh dan semangat juang kedua orang itu menghilang dalam sekejap seperti es dan salju di bawah terik matahari. Awalnya, ketiga utusan mereka bergandengan tangan, meskipun mereka dipukuli dengan banyak bekas luka, mereka masih bisa mendukung untuk jangka waktu tertentu. Setidaknya satu jam lagi, menunggu sebelas dewa untuk mendukung. Selama Anda menunggu sebelas dewa para raja, meskipun luka mereka lebih serius, itu sepadan. Namun, rencana dan fantasi mereka hancur. Setelah jatuhnya utusan astrologi, Jitiansing melambaikan tangannya yang besar dan menyingkirkan potongan keilahian utusan surgawi itu. Lalu, dia sekali lagi menggunakan pedang penguburan, seperti meteor untuk membunuh dewa bayangan. Kali ini, dia lebih agresif. Namun, semangat juang dewa bayangan menghilang, dan kepercayaan dirinya juga hilang, dan dia tiba-tiba ketakutan. Dia disakiti oleh Jitiansing, tetapi dia dihancurkan oleh Jitiansing, dan kekalahannya adalah akibat yang menyedihkan. Sua-sua. Bang, bang, bang. Cahaya pedang yang menyilaukan mengalir seperti semburan air. Apapun hanya bisa dilakukan untuk pertahanan. Namun sayang sekali dia memblokir serangan sengit Jitiansing, namun gagal memblokir serangan sengit susunan pedang sutian. Setidaknya lusinan pedang suci menghantamnya, mengeluarkan darah dari mulutnya dan berguling kembali. Cedera yang dialami utusan dewa bayangan semakin parah lagi, dan kekuatannya turun tajam. Setelah terbang 300 mil, kepercayaan dirinya hancur total. Mata perang yang sebelumnya masih menyala juga menjadi redup. Dalam hatinya, ada perasaan mundur. Tidak, kita tidak bisa bertarung lagi. Kita tidak bisa mendukung selama itu hanya dengan aku dan Kuyun. Jika kita tidak bisa menunggu bala bantuan, kita akan dibunuh oleh Tian Xing. Harus melarikan diri. Bintang-bintang sudah mati, dan bagaimanapun kita akan bertahan. Setelah mengambil keputusan, utusan dewa bayangan berhenti melawan dan bergegas ke tepi susunan pedang sutian. Dia hanya ingin menyingkirkan Ji Tian Xing, menerobos formasi pedang sutian secepat mungkin, dan melarikan diri dari sini. Apalagi dia punya kualifikasi dan kartunya. Di sisi lain, Jiang Tianyi, Jiang Tian Sheng, Cheo Xing Yu dan Yangke juga bersemangat dan bergandengan tangan untuk membunuh Siang Kuyun. Kuyun sangat tertekan hingga hampir muntah darah. Meskipun, saat peramal itu terbunuh, dia mendapat firasat akan adanya tragedi. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa pihak lain seharusnya tidak tahu malu sampai sejauh ini. Ji Tian Xing pergi menghadapi utusan dewa bayangan, dan empat dewa lainnya menyerangnya. Bukankah itu tidak masuk akal? Jelas sekali, kekuatan dewa pemotong bayangan lebih kuat dan lebih tinggi dariku. Dia adalah musuh nomor satu Anda, target pertama. Apakah kalian semua akan membunuhku? Apakah menurut Anda saya mudah ditindas, memetik kesemek yang lembut? Namun, betapapun marahnya utusan dewa Kuyun, itu tidak ada gunanya. Ketika keempat dewa membunuh di depannya, dia hanya bisa melakukan upaya penuh untuk melawan. Tapi itu sia-sia. Serangan Cao Qingyu dan Jiang Tian Sheng, dia benar-benar memblokirnya. Namun serangan kekerasan Jiang Tianyi dan Yangke, dia gagal menghentikannya. Lalu, dia tragis. Ledakan. Bang. Boom. Dalam suara yang memekakan telinga, dewa Kuyun terbang kembali dan dihempaskan kembali dengan darah di sekujur tubuhnya. Lengan kirinya terpotong seluruhnya, dan kaki kanannya juga patah dari tengah, memercikkan puing-puing ke seluruh langit. Nasib utusan dewa Kuyun sangat menyedihkan. Menderita pukulan berat, kekuatannya turun setidaknya 30%. Tapi ini bukan yang terburuk. Ji Tian Xing, yang berada tidak jauh dari sana, ingin mengambil kesempatan untuk mengejar dewa bayangan. Tapi utusan dewa bayangan mengambil keputusan dan tidak melawan sama sekali. Dia tidak bermaksud untuk pergi bersamanya. Dia berbalik dan lari ke tepi susunan pedang. Ini membuat Ji Tian Xing tidak bisa berkata-kata. Ini baru dimulai belum lama ini, kedua belah pihak hanya bertarung beberapa gerakan, kamu bahkan kabur dengan tergesa-gesa. Saya tidak berharap Anda menjadi Tuhan yang superior. Ji Tian Xing melihatnya. Dibutuhkan waktu dan keterampilan untuk mengejar dan membunuh utusan dewa bayangan. Bagaimanapun juga, dewa bayangan kembali menasihati, itulah raja dewa superior yang sebenarnya. Namun tidak jauh dari situ, dewa kuyun, yang baru saja diserahkan oleh empat orang Jiang Tian Yi, terbang dengan tangan dan kaki patah. Ini adalah peluang bagus. Bagaimanapun, hal ini akan membunuh semua orang, cepat atau lambat. Kalau begitu bunuh dewa kuyun dulu. Sudah diselesaikan. Oleh karena itu, Ji Tian Xing sekali lagi menampilkan kekuatan sihir berkedip dan muncul di belakang utusan dewa kuyun seperti hantu. Kasihan Tuhan kuyun baru saja menstabilkan tubuhnya dan tidak sempat memeriksa lukanya. Tiba-tiba, ada cahaya pedang yang terang di belakang, seperti matahari. Pedang kehancuran. Itu adalah pedang pemusnahan. Bagaimanapun, dunia lima elemen sekarang sangat kuat, dan kekuatan dunia yang diberikannya sangat mengerikan. Pedang ini jatuh kuyun putus asa saat itu juga. Dia melihat pedang emas menyala di matanya, membesar, membesar dan membesar lagi dan lagi. Dia mencoba menghindar, tapi dia tidak bisa. Dia mencoba melawan, tetapi dia tidak punya banyak kekuatan, dan dia tidak punya waktu. Klik. Saat berikutnya, cahaya kemasan terang membanjiri utusan dewa awan kering. Pedang suci itu memotongnya dan mengeluarkan suara keras seperti es yang pecah. Jiang Tianyi, Jiang Tian Sheng, Cheo Xingyu dan yang kesemuanya menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa utusan kuyun dipotong menjadi dua oleh pedang raksasa itu. Kemudian, kedua bagian tubuhnya roboh dan meledak, menumpahkan ribuan puing. Utusan dewa kuyun juga jatuh. Akhir hidupnya lebih buruk daripada utusan astrologi, dan tubuhnya meledak menjadi puing-puing di seluruh langit dan tersebar di reruntuhan. Keilahian juga terpotong-potong, dan lebih dari dua puluh keping pecahan terciprat yang melayang di langit malam. Adegan ini, tepat ketika dewa astrologi baru saja jatuh, sangat mengejutkan. Jiang Tianyi dan Jiang Tian Sheng sama-sama melebarkan mata mereka, dan keterkejutan yang mendalam melintas di fundus mata mereka, dan saraf mereka juga tegang. Pada saat yang sama, kecurigaan terhadap kekuatan Jitian Singh di hati mereka juga menghilangkan banyak orang. Bagaimanapun, Jitian Singh membunuh lawannya dua kali berturut-turut dalam waktu sepuluh menit. Tidak peduli astrologi atau dewa awan, mereka adalah dewa tengah yang sebenarnya. Dan itu adalah enam tingkat kerajaan Tuhan, yang terbaik di antara raja dewa. Jika Jitian Singh bukan Tuhan yang unggul, siapa yang bisa mempercayainya? Hanya Tuhan yang unggul yang dapat memiliki cara yang mengerikan.